Linsuan dan naga merah juga menyerang. Dalam sekejap, banyak orang menyerbu ke arah Linsuan. Jika bukan karena Linsuan, Grid Desolate Mansion tidak akan berada dalam posisi pasif seperti ini. Pergilah ke neraka, anak kecil. Lima sosok langsung muncul dalam kehampaan. Mereka adalah lima tetua dan mereka adalah puncak dari yang mulia suci. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Mereka berlima melancarkan teknik pamungkas mereka. Linsuan meraung dan melepaskan segel penguasa manusia, menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi terdengar. Kelima tetua itu terdorong mundur dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Linsuan bisa begitu kuat? Sialan, orang ini hampir tak terkalahkan di bawah alam penguasa suci. Wajah mereka menjadi dingin. Lebih banyak orang menyerang Linsuan. Naga merah juga meraung dan menyerang. Linsuan mengeksekusi segel penguasa manusia. Dia mengeksekusi segel pelukan gunung, pedang tak terkalahkan, dan pedang tak terhancurkan secara berurutan. Para yang mulia suci berjatuhan berbondong-bondong. Mereka tidak dapat mempertahankan diri sama sekali. Ledakan. Ketika Raja Suci Surga Tandus melihat ini, dia menyerang Linsuan. Lalu, dia terlempar. Linsuan merasakan aura yang menakutkan dan segera menghindar. Namun, dia tidak bisa menghindarinya. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar dan menangkis serangan itu. Sesaat kemudian, wajahnya berubah dingin. Karena kamu masih ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Linsuan segera menggunakan tombak penghancur besar. Awalnya, dia tak terkalahkan di bawah alam penguasa suci. Sekarang setelah dia mengeluarkan senjata alam penguasa suci, dia seperti dewa perang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan. Dengan satu serangan, ki iblis yang tak terbatas menekan seluruh area. Sekelompok jenius jatuh satu demi satu. Mata para tetua itu berubah merah. Hentikan dia. Banyak sekali tetua yang bergegas maju, tetapi mereka bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Hanya dengan satu serangan, langit runtuh dan bumi retak. Para tetua juga terkena serangan hingga tubuh dan jiwa mereka hancur total. Di sisi lain, Linghu Cuixue, Fu Hongye, dan murid pribadi lainnya sama-sama menakutkan. Katak itu mengayunkan cakarnya dan menggunakan tinju katak ilahi. Ia bersenang-senang. Lin Xuan seorang diri menyapu ke empat arah. Satu demi satu dunia berlalu, dan tak seorang pun mampu menghentikan mereka. Pertarungan antara para raja suci di atas sama berbahayanya. Meskipun Great Desolation Mansion memiliki empat saint rulers, mustahil bagi mereka untuk mempertahankan diri. Dalam sekejap mata, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Namun, Raja Suci Mayat Perak datang bersama Raja Suci Langit Melonjak dan Raja Suci Hantu Ilahi. Bahkan para pembunuh suci di dunia Fana pun datang juga, turun di antara surga dan bumi. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak, melakukan konfrontasi hebat dengan gerbang Dao Ilahi. Namun kali ini, Peerless Saint King dan yang lainnya sudah lebih siap sehingga mereka lebih unggul jumlah. Terlebih lagi, mereka semua dalam kondisi puncak. Membunuh. Holy Lord sudah benar-benar gila, dan menyerang dengan ganas. Dia memanggil Void Grand Canyon dan menggunakannya sebagai senjata untuk menyapu ke segala arah. Dia melepaskan cahaya yang amat mengerikan, yang mampu membelah dunia menjadi dua. Raja Suci yang tak tertandingi juga menyerang, dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya menebas ngarai yang sunyi. Ledakan. Ngarai desolate menyebar luas, seolah-olah itu adalah ngarai sungguhan yang telah melintasi ruang dan waktu, dan sekelilingnya dipenuhi aura pembunuh. Dengan tumpukan mayat dan lautan darah di sekelilingnya, itu adalah pemandangan yang amat mengerikan. Berdengung. Pada saat ini, sosok lain menghilang, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di belakang Peerless Saint King. Dia adalah seorang pembunuh suci dari dunia fana, dan kekuatannya begitu kuat sehingga dia bisa muncul dan menghilang tanpa diduga. Pedang pembunuh di tangannya menusuk ke arah Raja Suci yang tak tertandingi. Sebuah pusaran dahsyat muncul di belakang Peerless Saint King, menghalangi pedang itu. Pada saat yang sama, cendikiawan abadi menyerang dari langit, dan langit langsung tertutup es. Hal ini menyebabkan munculnya embun beku pada tubuh pembunuh suci itu. Sang pembunuh segera mundur, namun terpental oleh Gunung Kunlun. Pertarungan ini sungguh mengerikan, dan kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Sekalipun orang-orang suci di bawah tidak dibunuh oleh Lin Suan dan yang lainnya, mereka dicabik-cabik oleh aura Dewa Suci, dan berubah menjadi kabut darah. Dewa Suci roh ilahi sangatlah kuat, dan pedangnya menyapu. Itu adalah pedang surga, dan menghancurkan sembilan surga. Dengan satu pedang, surga dan bumi hancur, dan pemandangannya terlalu mengerikan. Seolah-olah sembilan langit telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, dan langsung menghancurkan segalanya. Hantu Gunung Kunlun terbelah oleh pedang, dan Dewa Suci Kunlun juga terpental, wajahnya pucat pasi. Harus diakui bahwa teknik pedang di pavilion 10 ribu pedang benar-benar tak tertandingi. Pedang Suci ini dapat disebut alam pedang. Puluhan ribu ki pedang menebas ke segala arah. Pada saat ini, alam pedang yang besar menekan dari langit. Tidak hanya menyerang para dewa Suci, tetapi juga menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Hanya dalam sekejap, langit dan bumi tertusuk dan hancur. Itu terlalu menakutkan. Lin Suan dan yang lainnya juga dengan cepat menghindar, wajah mereka pucat. Pada saat yang sama, Raja Suci Wuji meraung ke angkasa, dunia bergetar dan bintang-bintang meredup. Dia menyerang ke arah Raja Suci Langit yang melonjak. Hukum Wuji yang mengerikan terus melonjak. Raja Suci Langit yang melonjak telah berubah wujud menjadi wujud aslinya. Wujud aslinya adalah belalang sembah yang terbang, dan dia mengayunkan kedua bilah pedangnya. Dia menembakkan cahaya pedang ke langit untuk melawan-lawannya. Semua Dewa Suci ini memiliki hukum dan kemampuan ilahi mereka sendiri yang unik, dan mereka sangat menakutkan. Berdengung. Dewa Suci mayat perak meraung, lalu membentuk segel dengan kedua telapak tangannya, dan langsung menembakkan peti mati perunggu. Ada mayat di dalamnya. Hanya separuh mayat yang tersisa, tetapi warnanya hitam tak tertandingi dan amat aneh. Begitu dia muncul, aura mengerikan menyebar ke segala arah. Melihat kejadian ini, Immortal Scholar meraung marah. Tidak baik, semuanya, hati-hati, ini racun mayat Supreme Saint. Racun mayat Santo tertinggi. Ekspresi Raja Suci Kunlun, Raja Suci Liu Yue, dan yang lainnya berubah saat mendengar ini. Mereka telah diracuni oleh racun ini sebelumnya, dan pihak lain benar-benar memiliki racun yang sangat mengerikan di tangannya. Dalam sekejap, mereka dengan panik menggunakan hukum mereka untuk membentuk lapisan pertahanan untuk melawan. Cendikiawan abadi meraung marah dan melepaskan serangan es yang mengerikan. Embun beku menari-nari di antara langit dan bumi. Seluruh dunia membeku, tetapi racun mayat orang Suci tertinggi memang sangat aneh. Ia masih bisa bergerak lambat dalam cuaca beku ini. Nampaknya hal itu dapat mengancam kehidupan Tuan Suci manapun. Melihat kejadian ini, Holy Lord Silvercores tertawa. Tidak ada gunanya, kalian semua akan mati. Kalau ini adalah racun mayat Supreme Saint, maka itu tidak akan ada gunanya. Jika itu berkaitan dengan seorang Santo tertinggi, bagaimana mungkin seorang Dewa Suci dapat menghalanginya? Kaisar Suci Wushuang dan yang lainnya mengerutkan kening, bahkan orang-orang persatuan Dewa Dao pun memasang ekspresi dingin. Mereka tidak menyangka akan memiliki benda seperti itu di tangan mereka. Pada saat itu, sesosok tubuh berjalan keluar dan berkata, mari kita gunakan benda itu. Setelah selesai berbicara, dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, sebuah formasi terbentuk, dan sebuah manik biru muncul dari formasi tersebut. Itu seperti matahari biru, bersinar ke segala arah. Mutiara pemurnian. Itu juga merupakan senjata yang sangat mengerikan milik seorang Dewa Suci, dan senjata ini berspesialisasi dalam memurnikan semua racun. Munculnya mutiara pemurnian memperlambat racun mayat orang suci tertinggi. Namun, Holy Lord Silvercores mendengus dingin. Dia memegang peti mati perunggu dan menyerbu ke depan, dan setengah mayat di dalamnya memancarkan aura yang bahkan lebih mengerikan. Bahkan mutiara pemurnian tidak dapat menghalanginya. Pada saat ini, wajah orang-orang itu berubah jelek. 4.392 Benda di tangannya seharusnya adalah mayat seorang sage tertinggi. Ini adalah harta yang tak tertandingi, tetapi disempurnakan menjadi racun mayat oleh pihak lain. Tampaknya dia harus mengeluarkan mayat seorang sage tertinggi. Pada saat ini, Raja Bijak yang tak tertandingi berkata bahwa masih ada kesempatan. Berikanlah kekuatan kalian semua kepadaku. Aku punya caranya. Para Raja Bijak melepaskan kekuatan mereka, dan pusaran pemakan melahap kekuatan mereka. Kemudian, dia berkata melalui telepati, adik muda, gunakan pedang naga agung. Lin Suan mengangguk. Pusaran itu datang di belakangnya. Merasakan kekuatan yang mengerikan, dia langsung mengeluarkan bayangan pedang berbentuk naga. Seketika itu juga ia mengeluarkan kepala naga dan langsung melahap kekuatan yang ada dalam pusaran itu. Jiwa pedang naga agung meledak, melepaskan cahaya pedang yang tiada taraf. Pada saat ini, dunia menjadi gelap. Tubuh Raja Pedang Hantu Ilahi bergetar. Pedang Cakrawala miliknya begitu kuat sebelumnya, menyapu area dengan aura yang tak terkalahkan. Tetapi sekarang, di hadapan pedang naga, ia kehilangan kilaunya. Apa itu? Raja Pedang Hantu Ilahi memandangki pedang di antara langit dan bumi, dan matanya langsung memerah. Sebagai seorang pedang suci yang tak tertandingi, harta karun seperti itu membuatnya menjadi gila. Dia segera menyerbu dengan Pedang Cakrawala, ingin merebut bayangan pedang itu. Tetapi pada saat ini, Lin Suan melambaikan tangannya. Niat pedang naga turun, dan Pedang Cakrawala langsung terlempar. Raja Pedang Hantu Ilahi kehilangan salah satu lengannya. Dia kembali dalam keadaan menyedihkan dan matanya dipenuhi ketakutan. Sialan, itu anak itu. Mereka semua menatap Lin Suan. Para Raja Bijak itu tercengang. Bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki harta yang begitu mengerikan. Bahkan dapat melukai Raja Bijak. Berengsek. Bunuh dia dengan cepat. Mata para Raja Bijak memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Raja Suci Mayat Perak melepaskan racun mayat sage agungnya, berubah wujud menjadi seekor naga hitam raksasa yang menerkam ke depan dengan tarim dan cakar yang terbuka. Di bawah racun mayat sage tertinggi, semuanya akan berubah menjadi abu. Lin Suan menggunakan jiwa pedang agung. Bentuk tak terkalahkan. Itu melanda segalanya. Pedang ki berbentuk naga yang mengerikan terbang keluar, berubah menjadi dunia dao pedang, secara langsung menekan langit dan bumi. Ketika Bada Hitam bertemu dengan ki pedang berbentuk naga, ia mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Kemudian, ia menghilang dengan cepat. Para Raja Suci pun tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Itu adalah racun mayat dari seorang sage agung, namun sebenarnya telah diblokir olehnya. Lebih jauh lagi, dia telah menghancurkannya. Ilmu pedang macam apa ini? Hebat, berhasil. Raja Suci Kunlun dan yang lainnya tersenyum sambil menghela nafas lega. Itu karena mereka sangat khawatir dengan sesuatu seperti racun mayat grid sage. Begitu racun itu dilepaskan, tidak ada yang akan mampu menahannya. Namun sekarang, segalanya berbeda. Kalau saja mereka dapat menghalau racun mayat sang bijak agung, maka mereka akan dapat menyapu bersih semua yang ada di jalan mereka. Benar saja, orang-orang ini sekali lagi menyalurkan energi mereka ke roh pedang naga agung. Roh pedang menghancurkan segalanya dan membelah badai hitam itu. Setelah itu, Lin Suan mengendalikan jiwa pedang naga besar dan menyerbu ke arah peti mati perunggu. Bagaimana bisa seperti ini? Ekspresi Raja Suci Silvercors dan yang lainnya menjadi jelek. Mereka meraung. Itu pasti kebetulan. Membunuh. Mereka juga menunggangi peti mati perunggu sambil menyerbu dengan kecepatan tinggi. Keduanya bertabrakan antara langit dan bumi. Roh pedang naga agung telah sepenuhnya menekan racun mayat santo tertinggi, sehingga tidak dapat mengancam Raja Santo lainnya. Menyerang. Ketika cendikiawan abadi melihat pemandangan ini, dia memimpin orang-orang dari persatuan Dao Dewa dan bergegas menyerang. Mereka menyapu area itu. Mereka sudah berada di atas angin. Sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi, mereka bahkan lebih kuat. Dalam sekejap, beberapa Raja Suci dari dunia fana tumbang. Raja Suci mayat perak dan yang lainnya juga terpaksa mundur. Di bawah mereka, Linghu Cuixue dan yang lainnya bahkan lebih kuat saat mereka menyapu area tersebut. Tak ada satupun tetua, pakar, atau jenius di grid desolate mansion yang bisa lolos. Pada akhirnya, orang-orang di dunia fana harus mundur. Raja Suci Silvercors juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia meraung dan segera mundur. Tidak, bagaimana dengan kota suci? Sang Raja Suci Surga yang sunyi meraung. Ini adalah kota suci mereka. Jika mereka mundur, grid desolate mansion akan lenyap. Ledakan. Pada saat itu, sebuah tinju mendarat di tubuhnya dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, gunting naga banjir di langit mengiris kabut darahnya. Raja Suci Surga yang sunyi ketakutan setengah mati. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jika mereka hancur, biarlah. Selama mereka masih hidup, mereka dapat membangun kembali kota suci. Mendengar itu, semua Raja Suci mundur. Kau ingin pergi, sang cendikiawan abadi akhirnya mengeluarkan mantra langit dingin yang tidak dapat dihancurkan. Formasi susunan yang mengerikan itu menekan keadaan di sekelilingnya. Raja Suci Surga yang sunyi telah mundur terlambat dan langsung tersegel dalam es. Ketika Raja Suci Tua melihat ini, dia meraung gila dan menyerang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, saat dia merasakan aura dingin, dia tidak berani mendekat. Dia hanya bisa menyerang dari jauh. Kekuatan mengerikan itu bagai cahaya pedang tak tertandingi yang menyapu segalanya. Namun, itu sia-sia. Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya maju ke depan dan menatap Raja Suci Surga yang membeku sambil mencibir. Kau tidak menduganya, bukan? Pergilah ke neraka. Raja Suci yang tak tertandingi menebas dengan pedangnya dan membelah Raja Suci Surga yang sunyi. Kemudian, dia menggunakan hukum melahap untuk menghancurkan jiwa Raja Suci Surga yang sunyi. Sang Raja Suci Surga yang sunyi meraung dengan ganas. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Dia ingin mati bersama mereka. Namun, dia tidak dapat melakukannya di dalam aray. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Peerless Saint King dan yang lainnya. Kiwanya hancur. Apakah dia mati? Raja Suci mereka telah tumbang. Orang-orang di grid desolate mansion yang masih melawan tercengang ketika melihat kejadian ini. Mereka merasa seolah-olah langit telah runtuh. Pada saat itulah semakin banyak orang yang terjatuh. Berengsek, berlari. Mari kita selamatkan sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Raja Suci tua itu meraung di langit. Kemudian, matanya memerah saat dia menatap Raja Suci yang tak tertandingi. Suatu hari nanti, aku akan mencabik-cabikmu. Ledakan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, seberkas cahaya menyambar dan memotong salah satu lengannya. Seorang lelaki tua berpakaian sipil memegang sabit di langit. Dia tampak seperti lelaki tua biasa, tetapi kekuatannya sangat kuat. Dia mengiris lelaki tua itu dengan satu tebasan. Sialan, pikir Raja Suci tua itu. Ia bisa merasakan kekuatannya melemah. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang, dia sangat ingin pulih ke puncaknya. Setelah pertarungan yang begitu lama, dia telah menghabiskan banyak tenaganya. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan punya kekuatan lagi. Pada saat itu, bahkan jika orang-orang ini tidak membunuhnya, jiwanya akan hancur. Oleh karena itu, dia meraung dengan marah dan merobek kekosongan untuk melarikan diri. Mengejar. Orang-orang ini mengejarnya dengan gila-gilaan. Orang-orang dari persatuan Dewa Dao bahkan lebih agresif. Pada akhirnya, dua mortal realm killing sage tumbang. Bahkan tubuh Raja Mayat Perak meledak. Raja Suci terbang dan Raja Suci hantu juga terluka. Namun pada akhirnya, mereka menggunakan mayat sang bijak agung untuk melarikan diri dengan cepat. Raja Suci yang tak tertandingi dan orang-orang dari persatuan Dewa Dao kembali. Mereka tiba di Grid Desolate Mansion. Para elit dari Grid Desolate Mansion telah terbunuh. Orang-orang yang tersisa tidak dapat melawan sama sekali. Mereka semua berlutut di tanah. Raja Suci yang tak tertandingi menggunakan hukum melahap. Hukum itu melayang di antara langit dan bumi dan menyelimuti seluruh rumah besar yang sunyi. Kemudian, dia berkata, Jangan menjadi anggota Grid Desolate Mansion di kehidupanmu selanjutnya. Bereinkarnasilah. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan menelan seluruh Grid Desolate Mansion. Sejak saat itu, Grid Desolate Mansion, kota suci, menghilang. 4.393 Alam Astral kedua sedang gempar. Kehancuran kota suci terlalu mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa ia telah melanda seluruh alam astral. Banyak sekali prajurit yang membicarakan masalah ini di mana-mana. Kota yang tak tertandingi terlalu kuat. Sebelumnya, mereka disegel oleh tiga kota suci. Sekarang, mereka telah menghancurkan satu kota suci. Dia akan membalas dendam. Seseorang berseru. Yang lain berkata, Tidak, ku dengar itu bukan sekadar balas dendam. Ada alasan lain. Raja Saint dari Grid Desolate Mansion sebenarnya adalah anggota World of Men. Itulah sebabnya banyak Saint cities menyerang mereka. Dunia pria, istana pembunuh yang kuno dan legendaris itu. Banyak orang terkejut. Itu adalah kehidupan yang amat mengerikan. Tak heran jika Grid Desolate Mansion hancur. Apa yang akan terjadi dengan kota suci lainnya? Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, kota-kota Saint lainnya juga gempar. Orang-orang seperti Myriad Demon City dan Myriad Sword Pavilion sangat terkejut hingga tak terlukiskan kata-kata. Raja Suci Langit yang membubung tinggi dan Raja Suci Hantu Ilahi segera mengumpulkan sekelompok ahli setelah kembali. Mereka membawa serta beberapa jenius dan ahli papan atas. Yang lainnya semuanya disegel. Mereka telah memilih metode yang sama seperti Peerless City, yaitu menyegel seluruh Saint City untuk mengatasi krisis ini. Kota setan ribuan melakukan hal yang sama. Kedua kota suci disegel dan menghilang ke dalam kehampaan. Hal ini menyebabkan banyak orang berseru. Dilihat dari penampakannya, kedua kota suci telah menundukkan kepala dan menyegel diri mereka sendiri. Pandangan semua orang tertuju pada Istana Aceron. Bagaimanapun, Istana Aceron yang bertanggung jawab atas masalah ini. Apa yang akan dilakukan Istana Aceron? Apakah mereka akan mengumpulkan pasukan dan melancarkan serangan balik, atau mengurung diri? Raja mayat erak menggertakkan giginya dengan sangat keras hingga hampir hancur. Sial, dia sangat marah hingga muntah darah. Sejujurnya, dia ingin mengumpulkan para Raja Suci ini dan membawa kembali dunia manusia. Namun, pada hari ini, Raja Suci Yanling mengirim pesan ke dunia roh sejati. Ia ingin agar Raja Suci menyegel kota suci dan membawa orang-orang ke dunia roh sejati. Sialan, aku akan membiarkan orang-orang itu bersikap sombong untuk sementara waktu. Suatu hari nanti, alam astral kedua akan menjadi milik kita. Raja Saint Silvercors juga membawa beberapa orang jenius dan menyegel kota Saint. Kemudian, mereka memulai perjalanan mereka ke dunia roh sejati. Di sisi lain, Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya telah berkumpul bersama untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Orang-orang persatuan Dewa Dao pergi lagi, bersembunyi di dunia. Adapun para Raja Suci lainnya, setelah berdiskusi satu sama lain, mereka memutuskan untuk menyiapkan pertahanan terkuat bagi kota suci sebelum membawa murid-murid mereka ke dunia roh sejati. Lagi pula, hari pembukaan segel sudah sangat dekat. Mereka harus bergegas dan mengirim para jenius ini ke bintang kaisar terkubur. Dunia roh sejati Seiring dengan semakin banyaknya para jenius yang muncul satu demi satu, jalur persilatan dunia roh sejati pun kembali marak. Saat ini mereka sedang membicarakan tentang para jenius yang berasal dari bintang kaisar terkubur. Han Chong itu terlalu menakutkan. Sebelumnya, dia pernah menantang seorang ahli dari generasi yang lebih tua dan benar-benar menang dalam sepuluh gerakan. Tidak diketahui seberapa kuat dia sebenarnya. Benar saja, selain Han Chong, Hui Yue itu juga tak tertandingi kuatnya. Kekuatan cahaya bulan orang ini tampaknya mampu menyapu segalanya. Bahkan lebih kuat dari tanah suci. Ku dengar ada makhluk yang lebih mengerikan di atas mereka. Dia seperti peri dari surga ke-9. Konon, bahkan Han Chong harus bersikap hormat saat melihatnya. Apa, ada keberadaan seperti itu? Di mana peri itu? Seruan kaget pun terdengar. Namun, pada saat itu, seseorang berjalan mendekat dan berkata, orang-orang yang Anda bicarakan itu sangat kuat, tetapi mereka bukannya tak terkalahkan. Sejauh pengetahuan saya, para jenius yang sedang naik daun ini juga telah dikalahkan. Apa, para jenius ini telah dikalahkan? Itu tidak mungkin. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ada pula yang berkata, benar sekali, siapa yang mengalahkan mereka? Mungkinkah itu putra suci Al-Kaid? Atau kejeniusan keluarga Gu? Atau mungkin ahli dari keluarga Ye? Ada juga beberapa jenius puncak di dunia roh sejati. Namun, tampaknya orang-orang ini belum bergerak. Tidak, konon orang ini berasal dari alam bintang kedua. Dia sangat kuat dan tampaknya telah mengalahkan Han Chong. Apa, Han Chong telah dikalahkan? Itu tidak mungkin. Banyak orang berseru. Menurut mereka, Han Chong adalah petarung yang sangat hebat. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan? Mungkinkah itu Lin Suan? Ketika seseorang menyebut nama ini, yang lain pun ikut berseru. Orang ini memang sangat kuat. Namun, orang itu memang mengatakan bahwa itu bukanlah Lin Suan, melainkan orang lain. Namanya adalah Cao Tian Sheng. Apakah itu dia? Banyak sekali orang yang mengulang nama ini berulang kali. Mata mereka berbinar-binar dengan cahaya yang menakjubkan. Tampaknya ada ahli lain yang sangat menakutkan akan bangkit. Mampu mengalahkan seseorang dari bintang kaisar terkubur, Cao Tian Sheng ini pastinya menantang surga. Jangan bilang apa-apa lagi, pasti ada yang datang. Mendengar kata-kata itu, semua orang menutup mulut mereka. Itu karena mereka menemukan bahwa ada beberapa sosok yang berjalan dari depan. Salah satunya adalah Han Chong. Ekspresi mereka menjadi ketakutan. Tatapan mata Han Chong dingin dan tubuhnya membawa hawa dingin yang tak berujung. Dia seperti dewa es. Setelah dia tiba, dia berkata, Apakah kalian berbicara tentang Cao Tian Sheng? Yang lainnya begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Han Chong berkata, Jika orang ini, maka ya, aku memang kalah darinya. Dia sangat kuat. Berbicara tentang ini, sedikit rasa dingin muncul di mata Han Chong. Setelah dia tiba, dia menyapu bersih semuanya. Selain ras raja dan beberapa tempat suci yang sangat kuat, dia tidak menantang siapapun. Yang lainnya sama sekali bukan tandingannya. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh seseorang dari alam bintang kedua. Namun, dia juga tahu bahwa Cao Tian Sheng memang sangat kuat. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Pada saat ini, seseorang di sebelahnya tertawa. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi di dunia roh sejati. Masih ada ahlinya. Aku merasa bahwa putri suci dari tanah suci segala awal sangatlah kuat. Meskipun aku mengalahkannya, itu hanya kemenangan tipis. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya menjadi tercengang. Segera setelah itu, orang-orang di depan menyebutkan nama beberapa orang jenius lainnya. Saat mereka berdiri di sana, mereka semua membicarakan tentang para pakar dan jenius terbaik dunia. Namun, ekspresi mereka tenang dan kalem. Seolah-olah mereka mengendalikan dunia. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah biru berkata, para jenius dari Voidland juga sangat kuat. Mereka memang layak mendapat perhatian. Orang-orang di sekitarnya bingung. Tanah Void. Bagi orang biasa, hal ini sangat asing. Namun, bagi beberapa ahli puncak, pupil mereka menyusut drastis. Itulah klan penjaga abadi. Kekuatan mereka juga misterius dan sangat menakutkan. Akan tetapi, tepat pada saat ini, sebuah cibiran terdengar. Ngomong-ngomong soal Voidlands, kok aku bisa dengar kamu dikalahkan oleh seseorang di Voidlands? Apa? Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Orang-orang dari bintang kaisar terkubur dikalahkan oleh seseorang lagi. Langit, siapa lagi yang bisa menjadi pengganti Cao Tian Sheng? Mungkinkah Cao Tian Sheng lagi? Ekspresi pemuda berjubah biru itu langsung berubah. Ini bekas lukanya. Sekarang, seseorang benar-benar berani memperlihatkan bekas lukanya. Siapa orangnya? 4394. Siapa dia? Apakah dia ingin mati? Pria berjubah biru itu berteriak dengan marah. Pandangannya menyapu, merobek kekosongan. Detik berikutnya, dia melihat seorang pria berbaju perang berdiri di hadapannya, menatapnya dengan senyum dingin. Itu kamu. Pria berjubah biru itu mengerutkan kening, dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa selain pria berbaju perang itu, ada beberapa orang lain yang bertanduk menonjol. Aura mereka luar biasa, dan mereka berjalan dengan langkah besar. Siapakah orang-orang ini? Mungkinkah mereka berasal dari tempat yang sama dengan Han Chong dan yang lainnya? Kalau tidak, mereka tidak akan berani bersikap sombong seperti itu. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah awan, rambut hitamnya berkibar, dan auranya kuat. Seluruh pribadinya sangat misterius, dan dia memiliki aura yang kuat. Tampaknya dia juga seorang ahli. Jingyun, dia ada di sini juga. Orang-orang di pihak Han Chong berseru. Ekspresi pria berjubah biru itu menjadi gelap. Dia menatap pria berbaju besi itu dan menggertakkan giginya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kamu mendapat dukungan Jingyun. Sebaiknya kau tarik kembali perkataanmu tadi, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Pria berbaju besi itu mencibir. Tidak sopan. Oh, saya ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap tidak sopan. Kudengar kau kalah dari seseorang dua kali berturut-turut. Sampah sepertimu tidak layak untuk bersaing denganku. Aura antara kedua belah pihak menjadi dingin. Tampaknya mereka akan berkelahi jika terjadi perselisihan. Orang-orang di sekitarnya juga berseru. Tampaknya orang-orang ini memang dari tempat yang sama. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu konfrontatif. Semakin banyak ahli bermunculan di dunia mereka. Mengapa? Apakah mereka akan bertarung terlebih dahulu? Pada saat ini, suara lain terdengar. Banyak orang menoleh untuk melihat. Kali ini, Jingyun pun menoleh. Matanya yang panjang dan sipit tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia melihat beberapa sosok lagi sedang mendekat. Berjalan di paling depan adalah seorang wanita. Dia mengenakan jubah merah darah dan memiliki aura yang sangat dingin di sekelilingnya. Dia tampaknya bahkan lebih kuat dari hancong. Sue Linglong, kamu juga di sini. Jingyun menyeringai. Bagaimana? Apa yang anda peroleh selama kurun waktu tersebut? Apakah ada lawan yang layak mendapatkan perhatian anda di dunia roh sejati? Setelah mendengar ini, Sue Linglong mendengus dingin. Apa yang perlu diperhatikan? Bagaimana orang-orang di sini bisa dibandingkan dengan kita? Terlalu lemah. Mendengar ini, ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Sombong. Sungguh terlalu sombong. Untuk berpikir bahwa dia tidak menempatkan seluruh dunia roh sejati di matanya. Seseorang harus tahu bahwa dunia roh sejati juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan dengan fondasi yang sangat kuat. Tidak hanya ada tanah suci yang memiliki kekuatan super, tetapi ada juga keluarga kuno. Tetapi sekarang, orang-orang itu malah tidak mempedulikannya sama sekali. Namun, mereka segera mendesah. Itu karena, selama kurun waktu itu, para jenius itu sama sekali bukan tandingan mereka. Kecuali kalau Santo Al-Qaid, sosok yang sangat misterius dan mengerikan, yang bergerak. Atau mungkin, seorang jenius dari klan Kaisar Agung seperti Gu Feng. Akan tetapi, orang-orang ini belum bergerak. Bahkan jika orang-orang ini bisa menang, berapa jumlah mereka? Sebagian besar orang tidak sebanding dengan orang-orang tersebut, maka orang-orang tersebut memang punya modal untuk bersikap sombong. Kata-kata ini agak berlebihan. Dunia roh sejati itu luar biasa. Meskipun sebagian besar waktu dalam keadaan tertutup, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipandang rendah begitu saja. Setidaknya, para anggota keluarga remote antiquity tidak bisa bersikap ceroboh. Selain itu, ada pula beberapa orang dari tanah suci yang sama-sama menakutkan dan misterius. Seseorang berbicara mewakili dunia roh sejati, dan orang-orang di sekitarnya pun menoleh. Detik berikutnya, mereka melihat seseorang dengan tanda-tanda cahaya berkelap-kelip di sekujur tubuhnya berjalan keluar. Orang ini memiliki rune di sekujur tubuhnya, dan rune-rune itu saling menyatu seolah-olah merupakan delapan trigram. Dia memegang bola kristal di tangannya. Di dalam bola kristal itu terdapat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip dan menghilang. Itu sungguh misterius. Sue Linglong mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Zhang Sun Tians, tahukah kamu betapa menyebalkannya dirimu? Jangan bertindak seolah-olah Anda dapat mengendalikan dunia dan menghitung hampir sepuluh ribu dunia. Faktanya, Anda tidak dapat menghitung apapun. Saya memang meremehkan mereka, tapi memangnya kenapa? Sekarang, adakah yang dapat menghalangi tiga gerakanku? Sue Linglong sangat mendominasi. Berengsek. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Siapa yang akan bergerak? Orang-orang di dunia roh sejati menggertakkan giginya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani maju. Sue Linglong mencibir. Kau lihat itu, aku sudah mempermalukan mereka dengan menyebut mereka sampah. Orang-orang seperti itu bahkan lebih buruk dari sampah. Kualifikasi apa yang mereka miliki agar layak mendapatkan perhatian saya? Sue Linglong menjadi semakin sombong, dan mata orang-orang di dunia roh sejati memerah. Mengapa ahlinya tidak ada di sini? Dimanakah wali Al-Qaid? Dimana Gu Feng? Dimana para ahli keluarga Ye? Kenapa tak seorang pun keluar? Lin Suan juga mengerutkan kening. Bukankah orang-orang ini terlalu sombong? Betapa penuh kebencian? Memikirkan hal ini, dia menggunakan formasi sepuluh pedang absolut untuk membentuk klon dan berjalan keluar. Diamlah. Apakah benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di alam roh sejati? Klon Lin Suan berjalan keluar dengan langkah besar, memancarkan aura yang menakutkan. Orang-orang di sekitar tercengang. Seseorang benar-benar muncul. Orang-orang dari dunia roh sejati menjadi bersemangat. Bagus, bunuh dia. Tekan dia. Orang-orang ini melambaikan tangan mereka. Namun, beberapa orang juga mengerutkan kening. Siapakah dia? Apakah itu Santo Al-Qaid? Bukan, dia bukan Santo Al-Qaid, juga bukan seseorang dari keluarga Purbakala terpencil. Lalu siapakah orang ini? Orang-orang dari bintang kaisar terkubur juga menoleh. Apakah ada yang berani keluar? Sue Linglong juga memperlihatkan ekspresi meremehkan. Siapa kamu? Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku? Apakah kau sudah lelah hidup? Cepatlah dan enyahlah. Bukankah kau bilang tak seorang pun di dunia ini yang sanggup menahan tiga gerakan darimu? Sekarang aku sudah keluar, kamu tidak berani bergerak. Menurutku kamu sampah. Kau lah yang lebih rendah dari seekor semut. Suara Lin Suan nyaring. Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi bersemangat. Namun, para jenius dari bintang kaisar terkubur mengerutkan kening. Wajah Sue Linglong menjadi muram. Apa yang kau katakan? Bocah, katakan lagi. Kakak senior Linglong, seekor semut tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kau tidak perlu bertindak, aku akan membunuhnya. Hanya denganmu, aku tidak akan bertindak terhadap orang yang tidak dikenal. Sebaiknya kau enyahlah. Jika tidak, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Klon Lin Suan juga sangat arogan. Dia membuat pihak lain marah. Kau sedang mencari kematian. Sosok orang itu melintas dan bergegas mendekat. Sebuah pedang panjang terbentuk di tangannya dan dia mengayunkannya. Cahaya pedang itu dingin menusuk, menghancurkan segalanya. Seolah-olah dapat membelah seluruh dunia. Terlalu kuat. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Mereka harus mengakui bahwa orang-orang ini memang kuat. Salah satu di antara mereka akan mampu menyapu semuanya. Mungkin tak seorang pun yang hadir dapat menghalangi pedang ini. Haha, itu. Pengguna pedang yang menyerang juga memperlihatkan seringai di wajahnya. 4.395 Namun, ketika klon Lin Suan melihat pemandangan ini, dia tetap tidak tergerak. Ketika pedang itu turun, dia mengulurkan dua jari dan dengan lembut meraih langit. Tak lama kemudian, dia menangkap pedang itu. Suara berdenting bergema. Pedang itu terhenti di udara. Kemudian, lengan Lin Suan terlempar. Dengan suara berderak, pedang itu hancur. Adapun si pengguna pedang, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Darah menetes dari langit. Ah! Suara gemuruh menggema. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa yang telah terjadi? Pengguna pedang itu meraung dan kedua bagian tubuhnya segera mundur. Namun, Lin Suan menamparkan dengan telapak tangannya dan langsung mengubah tubuh yang hancur itu menjadi kabut berdarah. Pedang Ki memenuhi langit dan menghancurkan jiwa pengguna pedang. Mati! Semua orang tercengang. Bahkan orang-orang dari bintang kaisar terkubur pun tercengang. Apa yang telah terjadi? Pihak lain benar-benar membunuh salah satu orangnya. Apakah kamu ingin mati? Su E Linglong meraung. Orang-orang di belakangnya mengeluarkan pedang dan golok mereka dan melangkah maju. Mereka mengunci erat Lin Suan. Nak, berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu. Berani sekali kau membunuh teman kami. Tak seorang pun di surga atau di bumi yang dapat menyelamatkanmu. Serangkaian raungan kemarahan terdengar. Di sisi lain, Han Chong, Jing Yun dan yang lainnya mengerutkan kening. Tatapan mereka tertuju pada klon Lin Suan. Mereka ingin melihat lebih jelas. Namun, mereka menemukan bahwa seluruh tubuh pihak lain diselimuti oleh dao besar dan cahaya pedang yang sangat kuat. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa orang itu. Menghadapi barisan yang begitu mengerikan, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia mencibir. Apa? Kau tidak tahan lagi? Aku memberinya kesempatan untuk kenyahlah, tapi dia tidak menghargainya. Juga, apakah menurutmu aku berlebihan? Selama kurun waktu ini, Anda telah bertarung di mana-mana dan membunuh banyak ahli dan jenius di dunia roh sejati. Suara Lin Suan menjadi sedingin es. Yang lainnya juga mengepalkan tangan mereka. Memang, orang-orang dari bintang kaisar terkubur ini awalnya menahan diri. Namun, baru-baru ini, semua jenius dan ahli yang telah dikalahkan oleh mereka telah terbunuh. Dapat dikatakan bahwa jumlah jenius dunia roh sejati yang mati di tangannya tidak terhitung banyaknya. Sekarang, Lin Suan hanya menggunakan metode yang sama untuk membalas budi. Huff, kau pikir kau siapa? Bagaimana Anda bisa membandingkan kehidupan kami? Para pria menggertakkan giginya. Lin Suan mendengus dingin. Apakah Anda menantang saya sekarang? Sambil berkata demikian, dia kembali menyerang dengan telapak tangannya. Aliran kipedang melesat keluar dari telapak tangannya dan melesat melintasi langit. Mencari kematian. Orang itu juga seorang pendekar pedang yang tak tertandingi. Dengan raungan yang dahsyat, kipedang menari-nari di udara, dan aura pedang dao yang mengerikan meraung tanpa henti. Hukum langit dan bumi memenuhi udara. Namun, dalam sekejap, dia tertusuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kipedang lawannya bisa begitu mengerikan? Orang-orang di sekitarnya juga berteriak kaget. Siapakah orang ini? Dia terlalu kuat. Membunuh orang dari bintang kaisar terkubur bagaikan menghancurkan semut. Ini sungguh tak masuk akal. Kita harus tahu bahwa mereka berasal dari bintang kaisar yang terkubur. Mereka adalah dewa yang agung dan perkasa, sementara orang-orang ini adalah semut. Namun, di hadapan orang ini, status mereka tampaknya telah berubah. Hal ini membuat mereka sulit untuk menerimanya. Kalian semua, mundurlah. Aku akan mengurusnya sendiri. Sue Linglong melambaikan tangannya. Seketika, orang-orang di sekitarnya mundur dengan enggan. Namun, mata mereka dipenuhi dengan seringai. Jika Sue Linglong bergerak, pihak lain pasti akan mati. Benar saja, Sue Linglong juga melangkah maju. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Kekuatanmu tidak buruk. Anda telah melampaui harapan kami. Namun, kamu sama sekali bukan tandinganku. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah dengan patuh dan bersujud kepadaku sebagai permintaan maaf. Selanjutnya, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan mengikutiku dan menjadi pelayanku dalam pertempuran. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Lagipula, saya merasa visi Anda terlalu rendah. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu tinggi dan berkuasa? Saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda telah menemui terlalu sedikit pakar. Suara Lin Suan dingin dan dingin. Dia tidak tergerak. Namun, Sue Linglong mengerutkan kening. Bagus sekali. Nak, kau punya nyali. Namun, sangat disayangkan bahwa Anda sangat bodoh. Karena kamu tidak tunduk, maka pergilah ke neraka. Dari kelihatannya, kau pastilah seorang Swat Sein yang sangat menakutkan. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu jatuh ke wilayah terkuat. Aku akan membiarkanmu merasakan pedang angin saljuku. Sue Linglong menghunus pedangnya. Pedang itu terbuat dari es. Begitu dia muncul, sembilan langit dan sepuluh bumi di sekitarnya membeku. Pedang ki bergoyang, dan hukum es yang tak terbatas memenuhi sekelilingnya. Ada juga hukum angin di sekitarnya. Pedang angin salju adalah teknik pedang mengerikan yang dibentuk oleh dua jenis hukum. Setelah tiga gerakan, Anda pasti akan mati. Dengan tebasan pedang, teknik pedang angin salju meletus. Lingkungan sekitarnya sepenuhnya diselimuti oleh es dan batu bata badai yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya panik dan mundur. Mereka tidak berani melawan sama sekali. Bahkan orang-orang di bintang kaisar terkubur pun mundur jauh. Pedang angin salju milik Sue Linglong sangat terkenal di dunia. Mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menahan tiga gerakannya. Dengan teknik pedang seperti itu, kau ingin membunuhku dalam tiga gerakan. Konyol. Ketika Lin Suan melihat adegan ini, dia tertawa. Hukum-hukum di sekitarnya dengan cepat mengembun dan membentuk pedang hukum di tangannya. Lalu, dia menebasnya ke depan. Pedang ini bagaikan cahaya abadi yang tak tertandingi. Pedang itu bertabrakan dengan pedang angin salju di langit. Seketika angin dan awan berubah, langit dan bumi hancur. Setelah bertabrakan, kedua pedang itu berputar di udara secara bersamaan. Sue Linglong mengerutkan kening. Kemudian, dia menusukkan pedangnya. Pada saat ini, seluruh ki pedang di dunia berkumpul di ujung pedangnya dan menusuk ke depan. Pada saat ini, semua ahli dan jenius merasakan rambut mereka berdiri tegak. Namun, Lin Suan tidak takut sama sekali. Serangan pedang lainnya memblokir serangan pihak lain. Dua serangan pedang. Masih ada serangan pedang ketiga. Bisakah Sue Linglong menang? Orang-orang di sekitarnya menjadi gugup. Mereka tentu berharap Lin Suan akan menang. Bagaimanapun, ini mewakili dunia roh sejati mereka. Adapun orang-orang di bintang kaisar terkubur, mereka juga mengerutkan kening. Sue Linglong tidak akan dirugikan, kan? Han Cong menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Hukum esnya berada di atas hukum esku. Jika kau ingin dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, kau harus mengirim ahli puncak. Jika tidak, hanya Raja Suci yang mampu melakukannya. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai berbicara, pupil matanya mengecil. Karena setelah dua serangan pedang, Lin Suan melangkah maju. Dia tertawa keras dan berkata, Lihatlah teknik pedangku. Ketika pedang itu melesat, sepuluh jenis hukum menari-nari di antara langit dan bumi. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Pedangki menebas ke bawah seakan ingin menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, ekspresi orang-orang di bintang kaisar terkubur berubah. Hukum petir, hukum kebakaran, hukum kayu. Sialan, banyak sekali hukumnya. Siapa orang ini? Mereka menemukan bahwa serangan pedang ini tampaknya mengandung banyak jenis hukum. Bagaimana dia menyatukannya dengan begitu sempurna? Pupil mata Sue Linglong mengecil. Dia bahkan belum menggunakan serangan pedangnya yang ketiga, tetapi dia sudah menghadapi serangan yang begitu kuat. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi bahaya. Dalam keadaan tergesa-gesa, dia hanya bisa bertahan dengan cepat. Kipedangnya sangat sedikit, tetapi membentuk kemampuan ilahi yang kuat. Perlindungan Angin Salju Diagram angin dan salju berputar di sekelilingnya, menghalangi serangan. 4396 Angin, salju, dan embun beku yang memenuhi langit seakan ingin membekukan kipedang ini. Sepuluh pedang kepunahan turun, melepaskan suara yang menggetarkan surga. Segala sesuatu antara langit dan bumi diselimuti oleh cahaya, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Orang-orang di sekitarnya juga terus-menerus mundur. Ketika cahaya di depan mereka menghilang, mereka memandang dengan penuh perhatian. Lalu, mereka terkejut. Orang-orang di bintang kaisar terkubur juga terkejut. Mereka menemukan bahwa Sue Linglong telah mundur, dan pelindung angin salju di tubuhnya telah hancur. Jika tidak, darah akan mengalir keluar dari tubuhnya, dan luka pedang akan muncul di lengannya. Itu hampir memisahkannya. Terluka, Sue Linglong benar-benar terluka. Ini sungguh tidak masuk akal. Han Chong tidak berani mempercayainya. Di sisi lain, ekspresi Jingyun juga sangat serius. Tampaknya kali ini mereka benar-benar bertemu dengan seorang ahli. Changsun Tianz menghela nafas. Aku sudah mengatakan bahwa ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di alam roh sejati. Jangan ceroboh. Namun, kamu tidak mendengarkan. Sekarang, kamu telah menderita. Diam, Sue Linglong meraung dengan marah. Kemudian, dia menoleh. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Bocah, kau benar-benar membuatku marah. Hari ini, kau pasti akan mati. Auranya meledak sekali lagi, menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Pedang angin salju di tangannya tampaknya telah berubah wujud menjadi naga angin salju yang menari di antara langit dan bumi. Di sisi lain, Lin Suan berdiri dengan gagah, tidak peduli sama sekali. Namun, pada saat ini, tubuh asli Lin Suan terkejut. Itu karena dia mendengar transmisi suara. Pesan itu disampaikan kepadanya oleh Fu Hongye. Sepertinya ada sesuatu yang memanggilnya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menatap medan perang di depannya. Kemudian, tubuhnya menghilang di antara kerumunan. Di depannya, klon Lin Suan juga berkata dengan dingin. Hari ini, aku akan mengampuni nyawamu. Sebaiknya kau tidak menemui ku lagi. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, tubuh Lin Suan berangsur-angsur menghilang. Kau ingin pergi? Bagaimana mungkin? Pergilah ke neraka. Sue Linglong meraung marah dan pedang kinya menebas ke depan. Naga angin salju. Ini adalah kemampuan ilahi yang sangat mengerikan. Lingkungan di sekitarnya hancur total dalam sekejap. Banyak orang terpental sambil muntah darah. Ekspresi orang-orang dari bintang kaisar terkubur berubah drastis. Apakah wanita ini gila? Dia benar-benar menggunakan gerakan yang mengejutkan. Namun, sebelum pedang ini sempat mendarat, mereka melihat tubuh Lin Suan berubah menjadi hukum nomologi yang tak berujung dan menghilang ke langit. Mereka tercengang. Apakah ini avatar hukum? Sue Linglong juga tercengang. Pedangnya berhenti di udara, dan ekspresinya menjadi sangat buruk. Dia benar-benar terluka oleh klon. Siapa itu? Pandangannya menyapu seluruh daratan. Baginya, ini hanyalah penghinaan besar. Tampar wajahnya. Ketika yang lain mengetahui hal ini, mereka semua berteriak kaget. Bagaimana bisa ada pakar top seperti itu di dunia roh sejati? Bisakah sebuah klon mengalahkan seorang jenius dari bintang kaisar terkubur? Kok aku belum pernah mendengarnya? Sue Linglong menggertakan giginya. Temukan dia dan cabik-cabik dia. Para jenius dari bintang kaisar terkubur semuanya pindah. Namun, Lin Suan telah menghilang, jadi orang-orang ini tidak dapat menemukannya. Masalah ini dengan cepat menyebar dan menggemparkan dunia. Dalam sekejap, semua orang berdiskusi tentang siapa sebenarnya orang itu. Di sisi lain, Lin Suan pergi dan terbang ke kejauhan. Tak lama kemudian, dia melihat Fu Hongye berdiri di sana. Bibi bela diri kecil, Fu Hongye menyambutnya. Lin Suan bertanya, ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Tuan tampaknya ingin menyerang pavilion 10 ribu pedang. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Melakukan gerakan melawan pavilion 10 ribu pedang. Pavilion 10 ribu pedang telah menyegel kota suci. Selain itu, Raja Suci Dewa Hantu telah membawa beberapa ahli dan jenius ke dunia roh sejati. Jika tebakannya benar, mereka seharusnya bersama dengan Raja Suci Mayat Perak. Jika mereka bergerak sekarang, apakah mereka akan memulai pertempuran terakhir? Saya tidak tahu rinciannya, tetapi kakak senior Linghu mengatakan kepada saya bahwa mereka telah menemukan beberapa tetua dan jenius di pavilion 10 ribu pedang. Dia mengatakan mereka dapat membalas dendam. Pembalasan dendam, mata Lin Suan berkedip dan dia mengangguk. Saatnya membalas dendam. Sebelumnya, Istana Aceron, Rumah Besar Sunyi, dan pavilion 10 ribu pedang telah bergabung untuk menyegel kota Usiuang. Kini setelah grid desolate mansion hancur, sudah waktunya untuk membuat pavilion 10 ribu pedang membayar harganya. Keduanya berubah menjadi petir dan pergi dengan cepat. Padang Belantara Timur. Ini adalah tempat dengan nadi spiritual kelas atas. Gunung-gunung di sini bagaikan pedang tajam yang berdiri di tanah, memancarkan aura dingin yang menggigit. Ada juga bekas-bekas pedang di sekelilingnya. Jelas terlihat bahwa di masa lalu pernah terjadi pertempuran hebat di sini antara para pembudidaya pedang. Banyak pendekar pedang ingin datang dan memahaminya. Pada saat ini, ada sekelompok orang di sini, tetapi wajah mereka dingin. Orang-orang ini berasal dari pavilion 10 ribu pedang. Pavilion 10 ribu pedang telah disegel, tetapi sekelompok ahli dan jenius telah keluar. Mereka telah mengikuti Raja Suci ke alam roh sejati. Pada saat ini, mereka telah berkumpul untuk memahami aura pedang dauguna meningkatkan kemampuan diri mereka. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang dari kota Usiuang. Linghu Chuik Sui telah membawa murid-murid pribadinya dari kota Usiuang. Setelah tiba, dia menatap ke depan. Kalian benar-benar di sini. Wajah orang-orang pavilion 10 ribu pedang berubah jelek. Mereka tahu bahwa grid desolate mansion telah hancur, jadi kulit kepala mereka mati rasa saat melihat kota Usiuang. Apakah mereka akan menyerang kita? Namun, ketika mereka melihat hanya Linghu Chuik Sui dan yang lainnya yang ada di sana, para tetua pavilion 10 ribu pedang di depan mereka mendengus. Beraninya kau datang ke sini? Apakah kamu tidak takut masuk neraka? Kau ingin kita masuk neraka? Siapa yang memberimu keberanian mengucapkan kata-kata seperti itu? Suara dingin datang dari langit. Kemudian, dua sosok turun. Mereka adalah Lin Suan dan Fu Hongye. Paman muda, kau di sini. Linghu Chuik Sui, sangguan Xiaosian, dan yang lainnya membungkuk ketika mereka melihat Lin Suan. Lin Suan menganggup dan berjalan maju. Apakah semua orang dari pavilion 10 ribu pedang ada di sini? Dia melihat sekeliling. Linghu Chuik Sui berkata tidak, tetapi lebih dari setengah dari mereka ada di sini, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang. Lin Suan melangkah maju dan berkata dengan dingin. Pavilion 10 ribu pedang menggunakan serangan diam-diam ke kota Ushuang. Sudah waktunya untuk membalasnya. Aku memberimu kesempatan sekarang. Jika kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, kami akan memberimu kematian yang cepat. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk menolak, tapi aku jamin kamu akan menyesalinya nanti. Wajah orang-orang pavilion 10 ribu pedang berubah dingin ketika mereka mendengar kata-kata Lin Suan. Salah satu tetua mendengus. Nak, jangan terlalu sombong. Hanya ada sedikit dari kita di sini. Jika kita benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika penguasa bijak tidak campur tangan. Benarkah begitu? Apakah kau ingin bertarung satu lawan satu atau kami semua? Kau yang memutuskan. Kami akan menemanimu kapan saja. Lin Suan mencibir. Nak, bukankah kau sombong? Kalau begitu, apakah kau berani bersaing dengan kami dalam ilmu pedang? Sang tetua melambaikan tangannya, dan enam sosok lainnya berjalan keluar. Masing-masing dari mereka membawa pedang kuno di punggung mereka, dan ki pedang mereka tajam. Tampaknya mereka dapat menghancurkan segalanya. 4397 Begitu mereka muncul, mereka berdiri di arah yang berbeda, membentuk aura yang sangat mengerikan yang menyapu sekeliling. Pegunungan ini disebut Gunung Pedang Patah, dan banyak ahli pedang yang bermeditasi di sana. Oleh karena itu, selain orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang, ada juga orang-orang dari gunung-gunung lainnya. Pada saat ini, mereka semua menoleh ketika merasakan aura itu. Pada saat berikutnya, mereka berseru, apakah pertempuran akan terjadi? Ketika mereka melihat orang-orang itu membentuk formasi pedang yang mengerikan, pupil mata mereka mengerut. Aura ini, itu adalah formasi pedang yang sangat kuat. Siapakah orang-orang ini? Seseorang berkata, dia mendengar bahwa mereka berasal dari alam astral kedua dan semuanya adalah ahli pedang dari pavilion 10 ribu pedang. Tetua dari pavilion 10 ribu pedang juga mencibir. Nak, bisakah kau menahan formasi pedang enam nadi kami? Kalau tidak bisa, tersesat saja. Huff, bagaimana mungkin formasi pedang biasa tidak mampu menahannya? Linghu Cuixue melangkah maju, dan aura pedang yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Fuhong Ye, sangguan Xiao Xian, dan yang lainnya juga berjalan keluar dengan aura yang menakutkan. Pertempuran akan segera pecah. Namun, Lin Xuan berkata, tidak, ini hanya formasi pedang kecil. Aku tidak membutuhkan kalian untuk menyerang bersama. Aku akan baik-baik saja sendiri. Mendengar ini, para pedang bijak di sekitarnya tercengang. Lelucon macam apa ini? Anak ini ingin menghancurkan formasi pedang yang mengerikan itu sendirian. Menurut mereka, itu sungguh kurang ajar. Dia sedang mencari kematian. Mereka yang menonton pun mencibir. Kau sedang mencari mati. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Jangan salahkan kami. Jangan menahan diri. Enam orang ahli menonjol dan mengelilingi Lin Xuan. Kenamnya melepaskan aura yang menakutkan, dan semua orang mengkhawatirkan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan mencibir. Langsung saja bertindak, atau kau tidak akan punya kesempatan. Kau sedang merayu kematian. Kenamnya meraung dan kemudian dengan cepat menyerang. Aura pedang yang mengerikan menyapu, mengguncang langit dan bumi. Itu seperti rantai dewa yang ditembakkan dari langit ke arah Lin Xuan. Lin Xuan memadatkan sepuluh pedang mutlak dan menebaskannya. Seolah-olah cahaya pedang yang tak tertandingi menyapu langit dan bumi. Cahaya pedangnya melampaui formasi pedang enam pulsa. Banyak sekali orang yang terkejut. Dengan suara berdenting, pedang ki dari formasi pedang enam pulsa terbelah. Sepuluh pedang puncak milik Lin Xuan menyerang salah satunya. Orang itu meraung marah dan menggunakan formasi pedang untuk menghalangi. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Kelima orang lainnya bertindak bersama-sama, dan baru saat itulah mereka menangkis pedang ini. Pada saat ini, wajah orang-orang dari pavilion sepuluh ribu pedang dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi. Para suci pedang yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga tercengang. Siapa anak ini? Bukankah ilmu pedangnya terlalu mengerikan? Bagaimanapun, pavilion sepuluh ribu pedang telah mengirimkan enam ahli pedang. Tidak seorang pun di bawah alam raja suci akan mampu menahan formasi pedang yang dibentuk oleh mereka. Namun, di tangan Lin Xuan, seolah-olah tidak dapat menahan satu pukulan pun dan mudah hancur. Lin Xuan hampir membunuh seorang pedang suci yang kuat saat itu juga. Sepertinya formasi pedangmu juga tidak bagus. Lin Xuan mencibir. Kemudian, dia menyerang lagi dan pedang ki yang mengerikan terbang keluar. Dia menyerang orang lainnya. Sepuluh pedang puncak yang dibentuk oleh sepuluh jenis hukum sangatlah kuat. Ditambah dengan kekuatan Lin Xuan, dapat dikatakan bahwa pedang itu dapat menyapu segalanya. Tak peduli seberapa kuat formasi pedang enam nadi, bagaimana ia bisa menghalanginya. Oleh karena itu, Lin Xuan menekan seluruh formasi pedang dengan satu pedang. Beberapa di antara mereka menyerang dengan gila-gilaan, dan formasi pedang berubah dengan cepat. Itu membentuk serangan mengerikan yang menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin, sembilan matahari membuka langit. Dengan tebasan pedangnya, cahaya pedang kemasan melesat ke langit seakan hendak membelah dunia. Setelah satu serangan, formasi pedang enam pulsa langsung hancur. Salah satu dari mereka terbelah menjadi dua. Kemudian, pedang panjang Lin Xuan menyapu. Ledakan. Dua pedang suci lainnya terpecah. Dengan tebasan lain, semua orang terbelah. Mereka memuntahkan darah dan tubuh mereka berubah menjadi kabut berdarah. Formasi pedang enam nadi tidak buruk, tetapi sangat disayangkan formasi itu digunakan oleh enam sampah sepertimu. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Apakah dia sudah meninggal? Pihak lain dengan mudah menghancurkan formasi pedang enam nadi dan membunuh enam ahli pedang dao. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang menjadi sangat ketakutan. Orang-orang yang menonton pertempuran dari jauh juga merasa ngeri. Dia terlalu kuat, dia jelas seorang jenius. Tidak heran dia begitu percaya diri. Bagaimana itu mungkin? Para tetua pavilion sepuluh ribu pedang tampak sangat muram. Mereka segera mundur. Sialan, lari dan beritahu raja bijak kita. Mereka ingin melarikan diri dengan cepat. Lin Xuan melambaikan tangannya. Di belakangnya, Ling Hu Cuixue, Sangguan Xiao Xian, dan yang lainnya semua berjalan mendekat. Mereka mulai menekan. Liu Yuan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan embun beku yang tak terhitung jumlahnya membekukan seluruh dunia. Apakah menurutmu mungkin untuk melarikan diri? Sebuah suara dingin terdengar. Orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang benar-benar putus asa. Kali ini, mereka takut tidak akan bisa melarikan diri. Namun, pada saat ini, sebuah pedang kiturun dari langit. Pedang itu memiliki kekuatan yang tidak terduga dan tampaknya mampu menekan segalanya. Melihat pemandangan ini, pupil mata Lin Xuan mengecil. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar, meraum marah, dan bergegas keluar. Dengan suara ledakan, keduanya bertabrakan. Lin Xuan mundur, wajahnya pucat. Ki iblis yang tak terbatas masih berhasil menghalangi pedang itu. Linghu Cuixue dan yang lainnya juga terkejut. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Ini adalah aura seorang raja bijak. Seorang raja bijak telah tiba. Orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang begitu gembira hingga mereka hampir menangis. Seorang raja bijak. Hebat, pedang hantu suci mereka telah tiba. Nak, apakah kau berani menyerang pavilion sepuluh ribu pedang? Pedang suci hantu muncul di langit dan menatap ke bawah dengan dingin. Lin Xuan mendengus dingin, memegang tombak besar kehancuran di tangannya. Dia berkata dengan dingin, kau seharusnya memikirkan hal ini ketika kau menyerang kota Ushuang. Orang-orang di kejauhan tercengang. Anak ini ternyata tidak mati. Anak ini ternyata bisa menangkis serangan raja bijak. Orang harus tahu bahwa jurang pemisah antara seorang raja bijak dan seorang raja bijak lainnya terlalu besar. Seorang raja bijak dapat membunuh sekelompok raja bijak hanya dengan tatapan sekilas. Tetapi pada saat ini, pihak lainnya masih hidup. Sepertinya kau memiliki senjata sage king di tanganmu. Tapi apakah kau pikir kau bisa bersaing denganku seperti ini? Perbedaannya terlalu besar. Sang suci pedang hantu mencibir. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Lin Xuan. Benarkah? Kalau begitu, Anda bisa mencoba lagi. Raja sage Wu Shuang berjalan keluar dari pusaran. Hebat, guru, linghu cuik sue dan yang lainnya berseru. Lin Xuan juga mengangguk. Tampaknya krisis telah teratasi. Akan tetapi, bahkan jika raja bijak Wu Shuang tidak datang, dia masih bisa pergi dengan tenang. Wu Shuang, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Ekspresi wajah santo pedang hantu suci sangat dingin. Raja bijak Wu Shuang mencibir. Kau lah yang pertama kali ingin menjadi musuhku. The Great Desolate Mansion akan menjadi akhir hidupmu. Kalau kau masih ingat Great Desolate Mansion, maka hari ini adalah hari kematianmu. Seorang raja bijak tua berjalan keluar dari kehampaan. Dia adalah raja bijak tua dari rumah besar yang sunyi. Pada saat ini, dia telah menjadi tua lagi, dan rambutnya bahkan lebih putih. Jelaslah bahwa penggunaan kekuatan yang terlalu besar telah sangat memengaruhinya. Akan tetapi, dia tetap datang karena ingin membunuh raja bijak Wu Shuang. Raja bijak Wu Shuang melihat sekeliling dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah ada orang lain? Berhenti bersembunyi dan keluarlah. 4.398 Raja Suci Langit yang menjulang keluar dari kehampaan, menekan seluruh area. Para Swat Sein yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Para Sein King menyerang bersama-sama. Astaga, apakah ini akan menjadi pertempuran hebat? Mereka mundur dengan panik. Aku sudah tahu kalau kalian akan bekerja sama. Apakah kau pikir aku tidak siap? Begitu dia selesai berbicara, Raja Kunlun keluar. Begitu pula Raja Wu Ji. Begitukah? Apakah kau sungguh mengira kau dapat menjungkir balikan langit kali ini? Setelah itu, Raja Mayat Perak berjalan keluar. Di sampingnya ada sosok lain. Itu adalah Raja Roh Suci Yan. Banyak orang menyipitkan mata saat melihat orang ini. Bahkan ekspresi Lin Suan pun berubah. Ini adalah Raja Suci yang sangat menakutkan. Sein Venerable tingkat menengah. Dia berbeda dari Raja Suci lama dari rumah besar yang sunyi. Ki Raja Suci Roh Yan sangat kuat. Dia mungkin bahkan lebih kuat. Kemunculan Sein King Yan Ling membuat semua orang terkejut. Sein King yang mengerikan seperti itu pasti bisa menyapu semuanya. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening. Dua Raja Suci lainnya berjalan mendekat dari sisi Raja Suci yang tak tertandingi. Mereka adalah Sein Kings dari Heavenly Fragrance Pavilion, Sein Kings dari Joyous Union Palace, dan Sein Kings dari Fassi Shop. Aura mereka tak tertandingi. Saat mereka bergandengan tangan, mereka tidak lebih lemah dari lawan mereka. Melihat begitu banyak Raja Suci berkumpul, pertempuran besar akan segera terjadi. Semuanya, tolong jangan berkelahi. Pada saat itu, Seng Wang dari Tanah Suci Lima Elemen terbang mendekat dan berkata. Selain dia, ada juga Sein King lain dari Tanah Suci yang datang. Dia adalah Sein King of All Beginnings. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka dapat mendiskusikan apa saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Raja Suci yang tak tertandingi dengan dingin. Di sisi lain, Raja Sein Silvercors juga mendengus. Apakah menurutmu kami takut padamu? Niat membunuh antara kedua belah pihak menjadi lebih tajam. Namun, Raja Suci Lima Elemen dan Raja Suci segala awal berkata bahwa jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka harus mematuhi aturan dan tidak bertarung di Gurun Timur. Lebih baik bertarung di wilayah luar. Mereka ada di sini karena mereka takut pertempuran antara para Raja Suci akan memengaruhi seluruh wilayah Timur. Ya, ada solusi lain. Misalnya, mereka bisa membiarkan generasi muda berjuang. Para Raja Suci ini terlalu kuat. Lebih baik membiarkan generasi muda bertarung. Raja Sein yang tak tertandingi tertawa. Apakah menurutmu mereka berani? Itu terlalu banyak. Raja Suci Hantu Ilahi mendengus. Dia menatap ke depan dan berkata. Mengapa dia tidak berani membiarkan murid-murid muda bertarung? Akan tetapi, orang ini tidak dapat bergerak. Bukankah dia adikmu? Bukankah dia bukan lagi bagian dari generasi muda? Ah, benarkah? Jadi, Anda mengakui bahwa Anda dan saya memiliki kedudukan yang sama? Lin Suan juga mencibir. Baiklah, suruhlah murid-murid dan cicit-cicitmu datang, bersujud kepadaku, dan panggil aku leluhur. Aku tidak akan melakukannya. Berengsek. Raja Suci Hantu Ilahi mendengus dingin. Wajah orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang menjadi jelek. Di sisi lain, Raja Suci yang tak tertandingi berkata, Tentu saja, adik mudaku tidak akan bertarung. Bagaimana, beranikah Anda kali ini? Generasi muda kemudian melanjutkan perjuangan mereka. Namun, hasilnya mengejutkan. Bahkan jika Lin Suan tidak bergerak, Ling Hu Cuixue, Fu Hongye, dan murid pribadi lainnya sama-sama menakutkan. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang bukanlah tandingannya. Bahkan Wan Jianyi dikalahkan oleh Ling Hu Cuixue lagi. Banyak di antara para jenius itu bahkan terbunuh. Adegan ini membuat hati Raja Suci Hantu Ilahi berdarah. Dia mendengus dingin, dan tubuhnya sekali lagi memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Namun, pada saat ini, seseorang berjalan mendekat dari jauh. Apakah ada yang mengajarinya? Tampaknya itu adalah orang-orang dari alam astral kedua. Mendengar suara itu, semua Raja Suci menoleh dan melihat. Orang-orang di kejauhan bahkan lebih terkejut. Raja Suci lainnya telah datang. Namun mereka terkejut ketika mengetahui bahwa itu bukanlah sekelompok anak muda, melainkan orang-orang dari bintang kaisar terkubur. Peerless Saint King dan yang lainnya juga menyipitkan mata mereka. Apa yang dilakukan orang-orang dari bintang kaisar terkubur di sini saat ini? Kudengar ada banyak jenius di alam astral kedua. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertukar petunjuk sekarang. Seseorang berkata dengan dingin. Orang lain berkata, Sepanjang perjalanan, saya selalu mendengar bahwa murid-murid pribadi kota Suci yang tak tertandingi sangat kuat. Mengapa kita tidak bertarung sekarang? Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya semua menghirup udara dingin. Apakah orang-orang ini akan menantang lagi? Raja Suci Hantu Ilahi dan yang lainnya mencibir dingin. Linghu Chuik Sui berkata, Jika kau ingin menantang, silakan saja, tapi mari kita balas dendam terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, mereka ingin meneruskan pertarungan. Namun, orang-orang itu datang dan berkata, Apa? Kamu tidak ingin bertarung dengan kami. Kau tidak menghargai muka kami. Wajah mereka menjadi gelap, dan tubuh mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Lin Suan mengerutkan kening. Linghu Chuik Sui dan yang lainnya juga berkata, Apakah kamu mencoba menghentikan kami dari membalas dendam? Atau apakah Anda berencana untuk membantu paviliun sepuluh ribu pedang? Aku akan membantu paviliun sepuluh ribu pedang. Ada apa? Jika kau mampu, maka lawanlah aku. Orang-orang itu mencibir. Wajah Linghu Chuik Sui dan yang lainnya menjadi sangat dingin. Lin Suan juga mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang-orang dari bintang kaisar terkubur ini diundang oleh Raja Suci Hantu Ilahi dan yang lainnya? Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Kembali ke Gua Primordial, Saint King Spirit Yan telah mengundang pelindung reinkarnasi. Di samping pelindung reinkarnasi duduk Han Chong dan yang lainnya. Dengan kata lain, Saint King Spirit Yan memiliki hubungan dengan pelindung reinkarnasi. Itulah sebabnya dia bisa mengundang orang-orang ini. Karena kamu ingin bertarung, kami akan menemanimu sampai akhir. Linghu Chuik Sui, Fu Hongye, dan yang lainnya mendengus dingin. Mereka tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Kalau begitu, mereka tidak akan sopan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Dengan begitu banyak Raja Suci yang muncul bersama, selain para orang Suci Pedang di kejauhan, orang-orang lain dari Wastelen Timur juga datang. Mereka menyaksikan pertempuran dari jauh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak kaget. Tampaknya pertempuran tingkat atas lainnya akan segera terjadi. Pada saat ini, Lin Suan juga berjalan mendekat. Aku bertanya-tanya siapakah dirimu? Ternyata kamu adalah lawan yang kalah. Sampah sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapan kami. Siapa kamu? Orang-orang dari bintang kaisar terkubur itu menatap Lin Suan, mata mereka melepaskan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Lin Suan menatap pria berjubah biru itu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Pria berjubah biru itu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Sialan, anak itu benar-benar ada di sini. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Omong kosong. Dulu di Voidland, kaulah yang menyerangku secara diam-diam. Aku ceroboh. Itulah sebabnya aku kalah. Kalau tidak, kau pikir kau adalah lawanku. Oh, begitukah? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Jika aku tidak bisa membunuhmu dalam satu gerakan, aku akan mengaku kalah. Lin Suan melambaikan tangannya, matanya mengandung sedikit seringai. Setelah orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka sangat terkejut. Seorang jenius dari bintang kaisar terkubur yang dikalahkan dalam satu gerakan. Siapa orang ini? Dia terlalu sombong. Banyak sekali orang berteriak kaget. Bahkan para raja suci pun terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan memiliki kekuatan seperti itu. 4.399 Pria berjubah biru itu bahkan lebih marah. Dia begitu marah hingga hampir gila. Pada saat ini, pria berbaju besi di samping Jingyun berkata, Lan Chen, dia sudah memberikan tantangan seperti itu. Jangan bilang kamu tidak berani menerimanya. Kalau kamu bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakannya, apa kualifikasimu untuk berdiri di sini? Aku pikir sebaiknya kau segera kembali ke keluargamu secepatnya. Sialan, diamlah. Lan Chen meraung. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Suan. Matanya memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi. Nak, kau tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Jika pihak lain sudah mengajukan tantangan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menerimanya. Pada saat berikutnya, dia meraung marah dan telapak tangannya terus-menerus membentuk segel. Sembilan cahaya biru muncul di tubuhnya dan saling terhubung, membentuk istana biru yang melepaskan aura yang tak tertandingi. Apakah ini istana bintang laut biru yang legendaris? Banyak orang di bintang kaisar terkubur merasa takjub. Tampaknya Lan Chen benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya. Dia akan menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya sejak awal. Merasakan teror istana biru, orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang menghirup udara dingin. Bahkan Linghu Chuik Sui dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius. Mereka tentu saja merasakan kengerian serangan ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari bintang kaisar terkubur, dia benar-benar terlalu kuat. Nak, ini hasil dari memprovokasiku. Lan Chen meraung dan mengendalikan istana laut selatan untuk terbang keluar. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup. Para penguasa bijak juga sangat gugup. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang jenius dari bintang kaisar terkubur. Lin Suan mencibir lagi dan lagi. Ketika pihak lain menyerang, dia melayangkan pukulan telapak tangan. Telapak tangannya diselimuti cahaya yang tak berujung, seolah-olah telah berubah menjadi matahari kemasan. Cahayanya tak tertandingi. Dengan suara ledakan, serangan itu bertabrakan dengan istana abadi pihak lain, meletus dengan aura yang tak tertandingi. Gunung-gunung di sekitarnya terus hancur, dan bumi mulai terbelah. Setelah serangan ini, ribuan matahari di langit seolah-olah retak bersama-sama. Kemudian, retakan muncul di istana bintang laut biru. Itu terkoyak. Ledakan. Tubuh Lan Chen juga terkena serangan ini dan dengan cepat mundur. Namun, itu belum berakhir. Tangan Lin Suan tidak berhenti di situ. Dia mencengkeram leher lawannya dan membantingnya ke tanah dengan kejam. Ledakan. Bumi hancur, menyebar ke segala arah, dan sebuah lubang hitam pun muncul. Lan Chen merasa pusing, dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah Lan Chen benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan? Itu adalah teknik yang paling ampuh. Bahkan Raja Suci Hantu Ilahi, Raja Suci Mayat Perak, dan yang lainnya pun terkejut. Mereka tahu tentang identitas Lan Chen. Para jenius dari klan kuat bintang kaisar terkubur pasti mampu menyapu bersih segalanya di sini. Selain orang-orang dari klan kaisar, tak ada orang lain yang dapat menandinginya. Namun sekarang, dia benar-benar kalah. Selanjutnya, dia dikalahkan dalam satu gerakan saja. Mereka menatap Lin Xuan dengan tatapan dingin di mata mereka. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Karena bagi mereka, ancamannya terlalu besar. Ah! Sialan, aku akan membunuhmu. Lan Chen yang tergeletak di tanah terus meraung. Kekuatan dalam tubuhnya kembali bergejolak. Sepertinya dia ingin melakukan serangan balik. Namun, Lin Xuan menginjaknya dan berkata dengan dingin, Sampah, jika kamu bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Mata semua orang hampir terbelalak. Seorang jenius dari Burit Emperor Star malah diperlakukan seperti ini. Benar saja, orang-orang dari bintang kaisar terkubur itu berteriak dengan marah. Sialan, singkirkan kakimu. Kamu benar-benar berani melukai Lan Chen. Matilah kau. Bocah nakal, cepatlah berlutut dan minta maaf, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu menjadi sepuluh ribu keping. Apa? Kamu tidak terima. Kalau tidak terima, ayo lawan. Aku jamin akhir hidupmu akan lebih menyedihkan daripada dia. Pandangan Lin Xuan menyapu ke sekelilingnya, matanya mengandung jejak dingin. Orang-orang yang ada di depannya semua tercengang. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani berbicara. Alasannya adalah karena kekuatan yang dilepaskan Lin Xuan sebelumnya terlalu kuat. Hal itu membuat mereka merasa khawatir. Melihat tidak ada yang berani mengatakan apapun, Lin Xuan mendengus dingin. Benar-benar sekelompok sampah. Jenius apa dari bintang kaisar terkubur? Menurutku, kau biasa saja. Berengsek. Orang-orang itu begitu marah hingga mereka muntah darah. Mereka sombong dan berwibawa, kapan mereka pernah ditekan seperti ini? Lin Xuan melihat sekeliling dan menatap beberapa orang lain. Dia menatap pria berbaju tempur itu dan berkata, kaulah yang berteriak tadi, kan? Kau pikir kau lebih kuat darinya? Kalau begitu, bertindaklah. Aku akan memberimu kesempatan. Ekspresi pria berbaju tempur itu langsung menjadi tidak sedap dipandang. Dia memang sombong, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lin Xuan akan begitu kuat. Akan tetapi, karena dia menjadi sasaran di depan umum, dia tidak bisa tidak bertindak. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berkata, Bocah, kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan lancen. Karena kau menantangku, aku hanya bisa bilang bahwa kau sedang mencari kematian. Cukup omong kosongnya, kemarilah dan terima kematianmu. Lin Xuan melambaikan tangannya dan langsung meraih ke depan. Sosok pria berbaju tempur itu berkelebat dan dia langsung menghindar. Ekspresinya menjadi sangat muram. Kemudian, hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan dengan cepat menyebar, membentuk cermin. Cermin ini mekar di langit, menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Dan di dalam cermin itu muncul seberkas cahaya, amat menakutkan. Bocah nakal, pergilah ke neraka di bawah cermin pemecah langitku. Dengan suara gemuruh, cermin pemecah langit meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Bahkan dapat menembus langit, apalagi seorang pemuda. Pada saat itu, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur berkeping-keping dan semua yang ada di sekitarnya retak. Orang-orang di dunia roh sejati menjadi gila. Metode macam apa ini, itu benar-benar tak terbayangkan. Adapun Lin Suan, dia tertawa keras. Membunuh. Telapak tangannya membentuk segel penguasa manusia dan menamparkan ke depan. Kekuatan tak terbatas melonjak keluar dan aura yang mendominasi menyelimuti dunia. Aura itu langsung bertabrakan dengan cermin pemecah langit milik lawan. Dengan ledakan yang menggemparkan, ia mengguncang dunia. Segel penguasa manusia mekar dengan cahaya dan menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Retakan muncul pada cermin pemecah langit dan kemudian cermin itu pecah. Tria berbaju besi tempur itu memuntahkan darah dan terpental lagi. Kemudian, telapak tangannya mencengkeram Lin Suan dan menginjaknya. Pada saat ini, semua orang tercengang. Orang-orang di bintang kaisar terkubur tercengang. Apakah cermin pemecah langit telah pecah? Sialan, teknik rahasia apa yang digunakan orang ini? Ekspresi beberapa orang berubah jelek. Ini adalah teknik rahasia dari medan perang abadi. Sialan, dia pernah ke medan perang abadi. Terlebih lagi, dia telah memperoleh keberuntungan yang menantang surga. Dengan kekuatan sekecil ini, keberani menantangku. Tampaknya Anda tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lin Suan menginjak kedua orang jenius itu. Kemudian, dia berkata dengan dingin. Sebelumnya, itu adalah dendam antara kota Wushuang dan pavilion 10.000 pedang. Tapi bagaimana dengan Anda? Mengandalkan statusmu yang kuat, kamu datang untuk membantu pavilion 10.000 pedang menekan kota Wushuang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda salah perhitungan. Saya ingin melihat apakah Anda masih berani ikut campur dalam urusan kota Wushuang. Enyah, Lin Suan meraung. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang sembilan langit. 4.400. Raja suci hantu ilahi dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Orang-orang pavilion 10.000 pedang tercengang. Kekuatan pihak lain begitu kuat sehingga meskipun mereka menyerang bersama, mereka tidak akan menjadi lawannya. Orang-orang bintang kaisar terkubur memasang ekspresi tak sedap dipandang. Sesosok berjalan keluar. Dia mengenakan jubah awan dan auranya sangat menakutkan. Nak, lepaskan orang-orangku dan patahkan tanganmu sendiri. Aku akan mengampuni nyawamu. Huff. Mendengar ini, Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan pria berbaju besi di bawah kakinya terkoyak. Dia mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Melihat kejadian ini, Jingyun langsung marah. Kau mencari kematian. Aku akan memberitahumu seberapa kuat bintang kaisar terkubur kita. Sambil berkata demikian, dia berjalan keluar. Yang lain menghirup udara dingin. Jingyun akan bertindak sendiri. Ini sungguh tidak masuk akal. Jingyun adalah eksistensi yang sangat menakutkan bahkan di antara orang-orang bintang kaisar terkubur. Kekuatannya jauh melampaui dua orang sebelumnya. Jika dia bergerak, pihak lain tidak akan bisa menghalanginya. Linghu Chuik Suedan yang lainnya menjadi gugup lagi. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa aura-orang ini bahkan lebih kuat daripada dua orang sebelumnya. Jelas sekali, orang ini adalah seorang ahli yang sangat menakutkan. Aku akan membiarkanmu merasakan sky cloud palm milikku. Jingyun mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Telapak tangannya misterius dan tak terduga. Telapak tangannya tiba-tiba membesar dan tampak berubah menjadi bagian dari langit saat ditekan dari langit. Lin Suan meninju. Kekuatan mengerikan dari tubuh ilahinya menghancurkan kehampaan. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak menghancurkan telapak tangannya. Hal ini membuatnya terkejut. Jingyun memang kuat. Tampaknya orang ini adalah sosok setingkat pemimpin. Dia jauh melampaui dua orang sebelumnya. Lin Suan juga menamparkan dengan telapak tangannya. Api ilahi meluap dan menghalangi awan yang memenuhi langit. Kekuatan kedua orang itu berada dalam kebuntuan di langit. Kekosongan di sekitarnya menyebar ke segala arah. Melihat pemandangan ini, para kultifator dari dunia roh sejati berteriak kaget. Ini adalah tubuh ilahi, terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari Kaisar Pusat. Ini adalah pakar puncak dari dunia roh sejati kita. Hef, hebat sekali. Kalahkan dia dan tekan dia. Sapu semuanya. Beritahu mereka bahwa dunia roh sejati kita juga punya para ahli. Pada saat ini, banyak sekali orang yang bersorak untuk Lin Suan. Di sisi lain, Raja Suci Mayat Perak, Raja Suci Hantu Ilahi, dan yang lainnya memasang ekspresi dingin. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena kekuatan Lin Suan memang sangat kuat. Sampai sekarang, dia belum terkalahkan. Bahkan jika dia berhadapan dengan Jingyun, mereka seimbang. Siapa yang berani mengejek orang seperti itu sekarang? Setelah menangkis serangan lawan, Lin Suan mencibir. Kamu biasa saja. Kamu begitu sombong sebelumnya, jadi aku pikir kamu sangat berkuasa. Kamu memang lebih kuat dari kedua orang sebelumnya, tetapi kamu tidak jauh lebih kuat. Anak nakal sialan, jangan terlalu sombong. Jingyun menggertakkan giginya. Dia hampir menjadi gila karena marah. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar dapat menghalangi telapak awan langitnya. Tapi lalu kenapa? Telapak awan langitnya misterius dan tak terduga, dan ini baru permulaan. Transformasi pertama dari enam transformasi awan surgawi. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, telapak tangan itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang tak tertandingi, menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Itu terlalu menakutkan. Semua orang terkejut. Benar saja, api suci di langit diselimuti awan dan menjadi sangat kabur. Namun, telapak tangan itu tampaknya telah menembus segalanya dan menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dengan mengepalkan tinjunya, dia berubah menjadi seekor burung gagak emas dan bergegas mendekat, menyelimuti sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan dan seolah-olah dunia terbelah. Para raja suci di sekitarnya menyerang dan mengirimkan kekuatan ini ke langit. Jika tidak, gunung-gunung dan sungai-sungai di Eastern Wilderness akan hancur oleh serangan ini. Transformasi kedua, transformasi ketiga. Melihat pemandangan ini, Jing Yun tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang lagi. Dia benar-benar gila, jadi dia menggunakan kekuatannya secara gegabuh. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa tertinggi yang dapat menyapu segalanya. Lin Suan mendengus dingin. Dia berdiri di sana dengan bangga dan membentuk segel tangan lagi, membentuk segel penguasa manusia. Pada saat ini, aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, mengejutkan semua orang. Mereka bahkan ingin berlutut dan menyembah Lin Suan. Keberanian macam apa ini? Di sisi lain, Lin Suan menamparkan dengan telapak tangannya. Segel penguasa manusia yang kuat itu meruntuhkan langit dan membelah bumi. Bahkan eksistensi tertinggi di sembilan langit dan sepuluh bumi tidak akan mampu lolos dari serangan ini. Ledakan. Benar saja, kemampuan ilahi pihak lain rusak lagi, dan segel penguasa manusia terus menyerang. Berengsek. Transformasi keempat. Transformasi kelima. Pupil mata Jing Yun mengecil. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain dapat menghancurkan kemampuan ilahinya. Dia meraung marah. Pada saat ini, telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Masing-masing dari mereka membawa kekuatan yang sangat dahsyat yang menyelimuti ke bawah. Akhirnya, segel manusia penguasa diblokir. Saat segel penguasa manusia perlahan menghilang, telapak tangan itu tanpa ampun menyerbu ke arah Luo Yunyang. Jing Yun akhirnya menunjukkan senyum dingin. Anak kecil, mati saja. Orang-orang dari bintang kaisar terkubur juga menghela napas lega. Mereka tahu, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Jing Yun. Tampaknya dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, begitu mereka mengatakan itu, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Karena mereka menemukan bahwa segel penguasa manusia, di bawah kendali Lin Suan, sekali lagi memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Serangan ini menembus segalanya. Namun, pada akhirnya, ia pun menghilang antara langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Itu terlalu kuat. Pertarungan sengit antara naga dan harimau benar-benar tak tertandingi kekuatannya. Apakah ada hal lain? Jika kamu tidak memiliki kemampuan ilahi, kamu pasti akan kalah. Lin Suan berkata dengan dingin. Di sisi lain, ekspresi Jing Yun tampak serius. Nah, selanjutnya, aku akan menggunakan transformasi ke-6. Anda seharusnya bangga bisa mati dengan kemampuan ilahi seperti ini. Jelaslah bahwa transformasi ke-6 adalah seni mistik yang sangat kuat. Di antara langit dan bumi, sinar cahaya yang tak berujung bermekaran. Cahaya warna-warni menyelimuti segalanya, dan semuanya berkumpul di telapak tangan Jing Yun. Di telapak tangannya, ada kabut tebal yang menyebar. Dengan goncangan ringan, kekosongan itu hancur, gunung-gunung dan sungai-sungai terbelah, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Serangan ini terlalu kuat. Ling Hu Chuik Suedan yang lainnya mengkhawatirkan Lin Suan. Bahkan Peerless Sein King dan yang lainnya mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan orang-orang dari Burit Emperor Star? Mereka memang sangat menakutkan. Kemampuan ilahi semacam ini sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Menghadapi telapak tangan ini, dia tidak menggunakan segel penguasa manusia, tetapi menggunakan kemampuan ilahi lainnya. Anjing Laut Pelukan Gunung Di antara langit dan bumi, tampaklah sebuah gunung suci, seakan-akan telah melampaui zaman kuno. Begitu muncul, gunung-gunung di sekitarnya mulai hancur, dan retakan mulai muncul. Ia tidak mampu menahan kekuatan ini. Wajah para raja suci pun berubah. Ini, mereka membuka mata lebar-lebar. Sein King Lima Elemen dan Sein King segala awal juga berteriak kaget. Mungkinkah ini adalah kemampuan ilahi legendaris, segel pelukan gunung? Bagaimana orang ini bisa menggunakannya? Begitu segel pelukan gunung muncul, ia turun dari langit, menghancurkan ribuan kehampaan, lalu bertabrakan dengan transformasi ke enam tangan awan langit. Suara gemuruh terdengar, bumi hancur, gunung-gunung runtuh, dan awan-awan yang memenuhi langit menghilang. Jing Yun langsung terpental dan dia memuntahkan darah dengan dasyat. Terima kasih.